Oke teman-teman senang sekali karena kalian mengklik video ini dan kita bisa berbagi ide-ide kreatif lagi Nah ide kita kali ini ya teman-teman dari gabus seperti ini yang akan kita campurkan dengan lemji seperti ini Sebelumnya saya pernah membuat beberapa video tentang lemji ini pernah saya campurkan dengan puntun rokok dan hasilnya cukup bagus ya teman-teman cukup kuat Dan juga lemji ini pernah saya campur menggunakan soda kue dan hasilnya juga sangat kuat Dan kali ini saya akan mencoba mencampurkan lemji ini menggunakan busa atau gabus seperti ini atau biasa orang sebut dengan stereofoam Nah disini saya punya beberapa contoh ya teman-teman beberapa media yang akan kita lem Disini ada bahan besi, kayu, bahan plastik seperti ini, kemudian yang terakhir bahan karet atau sendal Lemji ini bukan benda tajam namun lemji ini sangat berbahaya ya teman-teman Teman-teman bisa bayangkan sendiri jika melekat pada tangan ini akan sulit sekali untuk lepas apalagi sampai mengkenai mata Saya mau cerita sedikit tentang lemji ini Minggu lalu saya pernah menggunakan lem ini dan terpercik ke mata dan hasilnya seperti ini teman-teman saya sempat tidak melihat Namun karena saya bekerja di bidang kesehatan maka saya menghubungi beberapa dokter mata Meminta saran untuk bagaimana cara mengatasi mata yang terkena dengan lem seperti ini Dan disarankan membuat mata ini tetap basah dengan cara memberikan akuades Waktu itu pukul 4 ya teman-teman pukul 4 sore Dan alhasil pada pukul 7 malam lemnya ini berhasil terlepas Kemudian besok paginya saya mengecek di poli mata Dan Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa pada poli mata Ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran buat teman-teman Apabila terjadi dengan kasus yang sama dapat mencoba cara yang saya lakukan Kita lanjut ya teman-teman kita siapkan wadah kemudian kita masukkan lem G di dalamnya Oh iya teman-teman sebelum menggunakan lem ini kalian mesti wajib menggunakan alat pelindung mata Seperti ini Oke teman-teman setelah kita teteskan seperti ini kita masukkan ke dalam wadah Lanjut kita campurkan dengan stera pom Nah ini stera pomnya sudah saya potong-potong kecil seperti ini Kita masukkan ke dalam wadahnya Kemudian kita biarkan sampai stera pomnya ini menjadi cair Nah bagian stera pom ini yang sudah cair seperti ini Lalu kita ambil dan kita tempelkan pada media besi disini teman-teman Media besi ini saya akan coba mengelamnya Nah seperti ini Kemudian langsung kita tempelkan Oke teman-teman ini sudah tertempel dan kita simpan dulu sampai kering Kita lanjut ke media kedua Nah kita campurkan lagi stera pomnya Media kedua ini berbahan kayu Kita coba mengelam disini Oke ini sudah selesai Langsung kita tempel Kemudian kita simpan juga Kita lanjut di media yang ketiga Kita campur lagi stera pomnya Kemudian kita teteskan kembali lem jenya apabila dirasa kurang Nah seperti ini teman-teman Kemudian kita tempelkan di bagian plastik Oke ini sudah mantap kita simpan lagi Yang terakhir berbahan karet atau bagian sendal Jadi sebentar ya teman-teman Kita akan melihat hasil dari lem yang sudah kita buat setelah kering Jadi kita lem disini di bagian sendalnya dulu Kemudian langsung saja kita satukan sendalnya Jadi semua sudah selesai kita lem Tidak menunggu lama ya teman-teman Sampai lem ini mengering Karena lem ini memang lem yang sangat-sangat cepat keringnya Dan kita akan melihat bagaimana hasil dari yang kita buat Kita mulai dari yang pertama ya teman-teman Ini adalah tang berbahan besi yang sudah kita lem Saya pukul-pukulkan disini Dan kalian bisa lihat disini terjadi lubang-lubang pada kayu Dan ini lemnya tidak lepas ya teman-teman Ini sangat kuat Oke kita lanjut di bahan kayu Ini pun sama ya teman-teman Kayu ini sangat kuat Tidak mudah terlepas lemnya Nah seperti ini Saya pukul-pukulkan seperti ini Oke lem ini cukup kuat melekat pada kayu Jadi yang kedua ini berhasil juga Kita coba pada bahan plastik Nah disini mistar ya teman-teman Plastik saya tempelkan dengan Dan sisa roll dari timah Kita pukul-pukul seperti ini juga Ini cukup kuat juga ya teman-teman Dan bahan yang terakhir Saya akan mencoba di bagian sendal ini Dan ini tidak mudah lepas juga ya teman-teman Ini saya tarik seperti ini Ini merekat dengan sangat baik Jadi teman-teman kesimpulannya Lem dicampur stereofoam ini Juga berfungsi dengan sangat baik Merdekatkan kedua benda yang akan kita lem Disini saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran Kekuatan dari lem ini Saya mempunyai ragum Berat ragum ini adalah 5,7 kg ya teman-teman Nah kita akan mencoba menggunakan ragum ini Sebagai alat untuk mengetes kekuatan dari lem ini Nah disini teman-teman Saya akan menjepitkan kayu ini Nah seperti ini Kemudian kita angkat Dan ini teman-teman Kalian bisa lihat Ragumnya atau catuknya ini dapat terangkat Nah seperti ini Wah ini sangat kuat ya teman-teman Kemudian bagaimana kalau bahan plastiknya yang kita jepit Nah disini sudah kita jepit mistarnya Kemudian saya akan mencoba mengangkatnya Satu, dua, tiga Dan kalian bisa lihat ragumnya terangkat Dan ini sangat-sangat workit ya teman-teman Jadi bagaimana dengan ide kita kali ini Apakah ide kita kali ini cukup bermanfaat Jika dirasa bermanfaat Bolehlah teman-teman mempertimbangkan Untuk mengklik tombol subscribe-nya Like video ini jika kalian suka Dan share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu Apa yang kalian tahu Akhir kata saya Papi Uya Pamit undur diri Tetap semangat Tetap bersyukur setiap hari Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya